Intro Love all, play Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Tektokan ala Butet Di episode kali ini, saya kedatangan dua orang yang paling tahu Gimana perjuangan Grace Apri selama ini sampai bisa meraih emas olimpiade Ini dia pelatih ganda putri, Coach Eng Hyan dan Coach Hafid Yusuf Apa kabar Kodidi? Mas Hafid, sehat Biasanya manggil jangan Coach Eng Hyan, Coach Didi sama Mas Hafid Sebelumnya selamat dulu para Coach, terima kasih sudah memberikan raihan terbaik Medali emas olimpiade, anak didiknya bisa membuat kejutan Dan jujur saya sendiri juga surprise banget, gak nyangka ganda putri bisa dapat medali emas Karena memang kita tahu awalnya tidak ditargetan ya, kalau Didi tidak ditargetin Dan kita lihat selama ini Grace Apri musuh buitannya ada Jepang, Korea, Cina ya cukup sulit untuk dihadapi Dan akhirnya berbuah manis ya saya rasa juga atas kerjasama juga dan kerja kerasnya para pelatih Nah saya nanti akan tanya-tanya nih, Coach perjalanan karirnya Kodidi, Mas Hafid Terus melatihnya Grace Apri seperti apa, biar teman-teman yang nonton tektokan ala butyat juga bisa tahu Gak semudah itu bisa mendapat meraih emas olimpiade Kadang orang lihat kan, oh enak lah Grace Apri udah dapat medali emas bonusnya banyak Tapi kan perjalanan itu yang kita harus share disini Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih, gimana awal mula memasangkan Grace Apri? Siapa yang memasangkan mereka? Mungkin Kodidi dulu boleh Ya kalau awal mulanya itu kan waktu Grace nintia sederak, itu kan Grace sempat kita carikan pasangan beberapa kali pasangan Itu hasilnya tidak memuaskan, pada saat itu Mas Hafid ini memberikan masukan Coba sama Apri sekalian, secara teknis kita bisa naikin Tapi nih anak punya modal, dablek, jadi dia gak mungkin takut sama Grace Mau diumelin kayak apa nih anak tetek aja nih, cobain deh dia bilang gitu Nah itu, itu awal mulanya Karena selisih umurnya itu cukup jauh ya, dan gak mudah mencocokkan yang junior sama yang senior Karena yang senior ego yang mudah takutnya Nah lebih ngerasa takut kan, kita juga ngerasain Nah itu kan Tapi akhirnya Kodidi mantep tuh, yaudah coba deh pasangin gitu ya Jadi uji coba pertama itu kan Sudirman Cup 2017 Performanya bagus, abis itu lanjut ke Thailand Open malah bisa langsung juara Itu awalnya ya Kalau di Mas Hafid gimana Mas awalnya? Kalau awalnya jadi gini, pada saat di Pelabang, pada saat awalnya kalau boleh cerita sebelum saya itu kan Saya keganda putri Tugas seorang asisten tuh kan harus membantu kepala pelatih untuk menarikan jalan yang terbaik Pada kasusnya Gris sama Apri, saya hanya memberikan secara teknis sebetulnya Karena secara teknis itu, kalau kita lihat Gris itu sebagai playmaker Kalau Apri itu mempunyai satu kemampuan untuk penguasaan di lapangannya bagus Saya memberikan masukan kepada Coach Senggian bahwa dalam beberapa latihan yang biasa kita di Pelabang itu ada program game puter Kita amati, kita amati, kita amati Pada akhirnya saya mempunyai satu feeling yang kuat Saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Coach Senggian Bahwa Gris sama Apri ini akan lebih masuk gitu Terus sama Coach Senggian dipertimbangkan, diputuskan Dengan tadi yang disampaikan sama Coach Senggian, akhirnya jalan Jalan ya, walaupun mungkin awal-awal penyesuaian mungkin pasti ada kesulitan ya Karena penyesuaian itu ya Dan boleh share enggak kira-kira kesulitan apa sih yang terbesar waktu awal dipasangin sama Gris Apri Komunikasi Komunikasi ya Ya tadi yang Butet bilang kan ada egois Egois itu dari Gris itu merasa senior itu kan pasti yang merasa Apri itu harus selalu dengerin Ya tapi itu bukan pada saat awal-awal malah Pada saat mereka sudah mulai berprestasi itu mulai keluar ego masing-masing deh Nah itu yang jadi sedikit permasalahan Pada saat awal-awal ya namanya junior mau disuruh menunduk mau disuruh menjerangkan ya harus saja Tapi ya itulah yang memang selama ini kita hadapin ya Maksudnya kita alami juga dulu juga Kodidi mungkin sebagai pemain juga ngalamin ya Jadi kadang-kadang ya awal kita sih disuruh apa aja mau apa aja mau Tapi pikiran kita sudah mulai kita pasti ada ego ya Bukan lu doang nih gue juga bagus nih gue juga bisa bisa begini Iya karena gue juga gitu kan Tapi ya itulah maksudnya kesulitan-kesulitan yang di api pelatih juga teman-teman perlu tahu gak semudah itu Karena bermain ganda itu dua menjadi satu dan putri lagi kok Jujur kalau putri selama ini saya juga pernah main ganda putri Egonnya kan tinggi-tinggi kalau cewek ya Kalau cowok mungkin udah ya udah gitu Kalau cewek Sampai kan sampai di luar-luar mau lihat dia juga makas gitu kan Betul Dan lebih bawa perasaan ya Jadi butuh pelatih yang ya kayak dua ini nih udah terbukti Panjang sabar ya kok ya Harus Harus panjang sabar Terus lanjut bagaimana melihat sosok Grecia saat pertama kali bertemu dan melatih dirinya Kodidi ngeliat Grecia nih pertama kali ketemu Grecia terus mau ngelatih Grecia itu sosoknya seperti apa sih Grecia? Nah ini agak menarik ya agak unik saya datang 2014 itu pertama ketemu Grecia saya sudah cukup lama mengenal Grecia Tapi yang saya lihat itu Grecia itu main untuk menyenangkan penonton Betul Gitu Jadi itu yang harus saya ubah Jadi dia main itu kamu main yang dibutuhkan adalah menang Bukan menyenangkan orang gitu Gitu Jadi banyak actionnya ya di lapangan Jadi lupa dengan tujuannya untuk menang gitu Kalau mas Hafid ngeliat sosok Grecia awal ketemu itu seperti apa mas? Ya betul seperti yang kucing yang tadi bilang bahwa Jadi awalnya sebelum saya ke ganda putri dan berdasarkan pengalaman ganda putra itu memang seperti kucing yang tadi bilang Jadi bilang memang benar bahwa saya pun juga melihat bahwa Grecia ini main itu buat penonton Bukan buat menang Itu makanya tadi kucing yang bilang untuk mindset seperti ini yang harus dirubah Setelah itu penanganannya dari kucing yang untuk masalah itu bisa teratasi Terus kalau dari Apri nya Pertama kali ngeliat Apri itu kan muda Terus ya jujur ya kok Maksudnya petantang-petenteng gitu kan Tapi ada nilai positifnya juga jadinya nekat Ya itu yang membuat nilai positif buat Apri Benar, jadi kenapa itu salah satu alasan kenapa saya berani per-partnerkan ke Grecia Beda umurnya jauh, beda prestasinya jauh Makanya saya bilang Yang penting anak ini gak baper Karena udah pasti dia sebagai junior pasti diinjak-injak aja Betul Gitu Secara teknis kita bisa upgrade lah gitu Tapi kalau misalnya kapasitas Apri pun juga bagus gitu Jadi yang bisa mengimbangi Grecia gitu Apri sosok di lapangan tuh dari awal sampai sekarang itu luar biasa Sosok yang disiplin, kerja keras Cuma yang harus diingatkan itu adalah di luar lapangannya Ini anak kan agak stubborn Agak semaunya sendiri Itu yang harus saya awasin terus Kalau di dalam lapangan, komitmen dia di lapangan luar biasa Secara fisik semuanya kuat ya Gak penapsen Komitmennya bagus ya Iya betul Di luar lapangannya itu yang agak bahaya Nah ini mudah-mudahan abis ini juga bukan Tidak terjadi star syndrome Karena tujuannya masih banyak, masih panjang Betul Untuk Apri sendiri karena kita lihat umurnya masih tergolong muda Iya Dan kalau bisa memanfaatkan kesempatan udah juara olimpiade Kedepannya tuh perjalanan masih panjang Betul Untuk menambah pundi-pundi itu kemungkinan besar ya Iya Kalau dari Mas Hafid gimana untuk sosok Apri? Jadi gini Sama ya semua melihat dari Apri itu Melihat seseorang yang apa yang tadi Kesehatan bilang double bundle Kalau saya pribadi itu sebetulnya dari awal mula saya melapih itu Sebetulnya saya senang sama orang yang bundle Artinya tuh bundle bukan kurang ajar Iya Artinya tuh kalau seorang pemain yang mempunyai karakter bundle-bundle itu Berarti dia itu ada satu pinter Dia bisa mengeluarkan semua Apa ya Kreatifitas yang berikutnya itu ada Yang saya lihat seperti itu Jadi kalau saya lihat pemain bundle Ya tugas kita untuk mengarahin aja Artinya kalau misalnya dia bundle melenceng-melenceng kita lurusin Melenceng-melenceng pada saat kita sudah menemukan bundle-nya itu bisa mengaplikasikan Jadi satu permainan Itu mungkin akan lebih berkreatifitas Soalnya pemain Indonesia itu saya kira juga Semua itu udah datang dengan sendirinya Kemampuannya keluar dengan sendirinya Ya tadi yang kosengian tugasnya pelatih itu Misalnya bundle-nya berlebihan Ya kita rem, kita arahkan Seperti kayak gitu Boong juga butuh taktik ya Butuh pinter kan Butuh strategi Boong itu butuh strategi Mau boong pelatih gimana caranya nih Sayangnya kan pelatih juga sudah pernah muda Tapi artinya belum pernah tua Betul juga pelatih juga ngalamin Makan lebih barah ya kok ya Jadi dia mau begini ya udah ketahuan Nah terus kebiasaan unik Chris Apri ini kok Masing-masing setiap pelatihan ada gak? Itu biasaan unik Sering telap Sering telap Atau sering banta Atau sering nawar Enggak Enggak ya Kalau itu enggak Kalau Gris itu uniknya ya Kak Dia persiapannya kan lama nih Sebelum mau Mau mulai latihan Mau mulai latihan itu Lama Persiapan Pemanasan Itu apa Ngecepitin rambut Belum pasang tapping segala macem Jadi Ya karena dia ini senior kan ya Dia tadi Yang lainnya junior harus mengerti Untuk menunggu Jadi nunggu Iya gitu Tapi itu kalau di latihan Di pertandingan dia tahu kok Tandingan main jam sekian Dia dua jam Sebelumnya dia juga di lapangan Itu bagusnya Kalau Kalau api Terus sekarang di lapangan Di latihan itu Enggak Enggak pernah Aneh-aneh Enggak Uniknya itu Dia enggak Ya uniknya itu Malah dia itu Lebih ke ini Untuk lebih ke Apa namanya Kalau perempuan Itu kan biasa ada Datang bulan tiap Yang lainnya minta istirahat Yang ini tetap datang Walaupun sakit-sakit datang Itu uniknya Pertanyaan saya Datang bulan apa enggak tuh Jangan enggak datang bulan Biasanya kan kalau Datang bulan ya Seenggak sakit-sakitnya Tetap aja Pinggangnya pegel Terus moodnya enggak enak Emang dia enggak ngabisin waktu latihan full Karena dia Dia ngomong kok lagi Lagi halangan Yaudah istirahat-istirahat Enggak enak di kamar Datang Yang lainnya minta istirahat Dia datang Hebatnya api itu ya Kalau dari Mas Afit kira-kira sama? Kalau api tadi mungkin Ibaratnya itu bukan datang bulan Datang minggu Ya Garaugri seperti kayak gitu Tadi yang kosenkian bilang Ya ada telat-telat Apa-apa Kalau api ini awal Kalau bicara pada saat Awal-awal dia Di Ganda Putri Ada aja beberapa alasan Mas Saya tuh gini Mas Mas saya gini Mas Terus kita Gampang kita bilangnya bahwa Pri Kita tuh bekas pemain Jadi apapun alasan yang kamu berikan Itu sebagai alasan Dia diem Terkadang harus lanjut dalam latihan Kamu mau bawa ke apa aja Kita tahu Tapi tetep mencoba ya Walaupun dia tahu latinya Udah pengalaman Tetep dia coba Iya Seperti kayak gitu Udik jasa Yang penting juara Yang penting juara Terus kita ngomongin tentang Olimpiada nih kemarin kok Apa sih sebenarnya target Awal Kodidi sama Mas Afit Untuk Res Apri? Jujur target awal itu Saya tetep Mau Menciptakan sejarah Ganda Putri Tapi sejarah Ganda Putri kan beda Dengan sektor yang lainnya Sudah pernah memperoleh medali Dan medali Mas Tapi Ganda Putri kan Medali aja belum Betul Jadi Keinginan saya Target saya Juga saya sampaikan ke Grace dan Apri Ayo kita bikin sejarah Dengan pulang bawa medali Itu Warna apa aja Ya kalau dikasih Mas Alhamdulillah Baruji Tuhan Perunggu aja udah buat sejarah Udah sejarah Setuju Gitu loh Itu yang Nyangka gak kok Kira-kira Kalau sampai Mas Jujur gak? Enggak ya Walaupun udah di final tuh Iya Saya gak boleh Belum Saya gak berani berekspektasi terlalu tinggi Ntar jebur saya Mas Afit gimana Mas? Jadi kalau gini Kalau saya gini Agak-agak beda sama Kutsengian Karena yang kita tahu Kutsengian Kalau disana Dia tidak memberanikan Itu mungkin ada faktor-faktor yang dia harus jaga Ya Supaya tidak terbebani Kalau saya Dari awal udah yakin Karena Jadi gini Pada dasarnya itu Kenapa Olimpik ini Mungkin jalannya Agri Sapri sama Kutsengian Ya Karena kalau kita lihat itu Persiapannya itu memang Luar biasa sekali Itu dua tahun Tiga tahun yang lalu Itu persiapan Mereka berkomitmen Mereka Pengorbanan Pengorbanan yang dia lakukan Itu luar biasa sekali Ya saya kira juga Dengan Kerja keras Mereka Agri Sapri yang kita Bantu Saya kira juga Kalau ngomong masalah keyakinan Dari awal tuh Saya punya keyakinan Bisa akan dapat Seperti kayak gitu Medali apa? Medali emas Kalau saya Mas Hafid udah dari awal medali emas ya? Ya awalnya seperti itu Cuma kalau Tadi Kosenian bilang kan Karena dia harus jaga keras Apri Dia juga harus Jaga dirinya sendiri Supaya tidak terlalu Tidak jantungan Di luar ekspetasi Seperti gitu Kalau saya Ya Kenan ya Dibantu dengan doa semua orang Saya kira juga Sebenarnya Feeling tuh ada Dan feeling itu Alhamdulillah bisa Dan harus kita Percaya gak percaya Kalau memang Olimpiade itu Selain faktor teknik Ada non teknis juga Dan faktor luck ya Sangat besar Jadi Memang udah jalannya Udah rezekinya Jalannya Yang biasanya musuh bebuyutannya On fire Terus Cedera yang satunya Atau apa Memang udah Seperti yang saya alami lah Betul Tiba-tiba kok ini berantem Ini jadi agak Buyar gitu kan Jadi memang udah Rezekinya Dan Ya di samping itu Persiapan pastinya Maksimal Dari pelatih Pengorbanannya semua juga Iya betul Semua itu Jadi satu ya kok Dari faktor luck Non teknis Teknis Pengorbanan Kerja keras Semua ada disitu Terus Boleh share sedikit gak kok Persiapan sebelum olimpiade itu Seperti apa Maksudnya lebih Daripada biasanya Atau Hanya menjaga Moodnya Mentalnya Karena kan ini Zaman pandemi ya Terus Jaga biar gak pergi-pergi Jangan sampai kena covid gitu Itu Nah Persiapan di masa pandemi ini Yang luar biasa ya Karena Selain kita mikirin program latihan Kita harus mikirin program kesehatan Betul Iya kan Jadi Dari awal pandemi itu Ya puji Tuhan itu Grace Apri Tidak pernah terpapar Wah hebat Ya Nah Ini mungkin salah satu keuntungan Dari Grace Apri Jadi program itu tidak pernah putus Tapi untuk yang lebih Lebih mendetilnya itu Pada saat pulang dari Olenglen Itu sudah lebih saya persiapkan Programnya itu Lebih ke Untuk non teknisnya Ya Jadi persiapan bagaimana Memanage ekspektasi mereka Oke Ya Kespektasi kolok Dari Dari program yang seminggu sekali Seminggu dua Sampai kesininya semakin intens Semakin sebelum berangkat Oke Lebih ke itu aja Bagaimana memanage ekspektasi Dan mereka bisa menimbulkan Percaya diri Ya Gitu Karena ya mungkin Kok Didi punya pengalaman itu ya Betul Sebagai atlet bagaimana Tahu rasanya Tekanan di Olimpiade itu seperti apa Ya Mungkin teknik semua bisa Ya Semua udah belajar Semua udah latihan keras Tapi non teknisnya Itu yang sangat besar Kalau gak bisa kontrol Latihan kita yang kita jalanin Gak bisa keluar Betul Ya Kalau dari Mas Hafid gimana Persiapannya Ya Jadi Kalau saya lihat ya Jadi ikut senggian ini Mempunyai satu persiapan yang Apa Jadi sebelumnya itu Kalau persiapannya 50% 70% 80% Dia dengan segalanya Dia Gimana Supaya semua yang merasa kurang itu Bisa Ketutup semua Bahwa itu Bukan secara Teknik aja Mungkin secara fisik Selalu koordinasi dengan Ada satu pelatih fisik Namanya Mas Ari Ya Itu juga disempurnakan semuanya Gimana caranya semua itu Untuk Tampil peak performance nya Di Olimpiade itu yang maksimal Jadi semua Baik itu teknik Fisik Maupun di luar itu Koordinasi itu mempersiapkan dengan baik Saya kira gitu Yang menjadikan semuanya itu Kalau berangkat dengan persiapan yang maksimal Otomatis Kepercayaan diri itu Pasti ada Seperti kayak gitu Terus untuk persiapannya Kok penting selayaknya Kita nih dulu Persiapan Olimpiade Pasti kan dibantu nih Teman-teman Ati-atit Junior nih Gimana Apa Mereka membantu Grace Apri itu Bener-bener Kodidi lihat totalitas Atau excited Untuk mendukung Grace Apri ini Yang Junior-junior ini Nah ini yang Salah satu Apresiasi yang harus Keep Saya Mau Grace Apri Sampaikan ke Apa Pemain-pemain Mudanya Juniornya ya Itu selama persiapan luar biasa All out Mereka bantu Mereka bantu ya Dan Gini jadi Ya dari pengalaman demi pengalaman Apa yang dibutuhkan Grace Apri sih Dukungan Encourage Ya Pada saat mereka latihan Udah capek-capek Sampai udah gak kuat bangun Ayo Kak Ayo Kak Yang Junior-junior Tepokin tangan Dibantuin Sampai dibantuin Ngepel Itu luar biasa Itu memang Tadi Kalau kita bandingkan Sama mungkin Butet pernah ngerasain Pada saat 2016 Ada kan Perasaan itu Dibantu sama Pemain-pemain yang lain Tim yang lain Anak-anak muda Secara ikhlas Itu kan Nambah semangat kita kan Itu kemarin suasana Ya kita bandingkan Dengan persiapan 2016 Chris Nintia Nama sekarang Jauh banget Situasinya itu Semua mendukung itu Dengan Doka ikhlas Iya Luar biasa Nah Grace Apri jangan lupa Traktir makan Sudah sudah dijanjikan Sudah ya Kasih bonus-bonus di kita Biar semangat Mereka juga ikut Mendukung penuh ya Selain pelatih Pengurus Tim support system Junior-juniornya jangan di lupain Tanpa mereka tuh gak bisa berjalan programnya Tanpa mereka sparring partner juga penting Iya Nah dikasih PR gak tuh yang junior-junior Untuk Apa Belajar dari Grace Apri sama Olimpiade Lu lihat nih Begini-begini gitu Itu Ya itu yang Selama di Tokyo kan Saya koordinasikan dengan Mas Hafid kan Mas tolong di Apa Tiap match Mas Hafid itu Ayo besok nonton ya Kak Grace sama Kak Apri main jam sekian Latihan ditunda dulu Diatur lagi Kita nonton Nah itu yang Yang di grup itu kan selalu ada Apli Grace Apri juga baca Terus Untuk dari sisi permainan segala macem Mas Hafid Tetap koordinasi Masa komunikasi dengan Ayo itu apa Kurang lebihnya apa Gitu Itu tetap ada Tapi sekarang setelah Maksudnya Dari kesimpulan semua Setelah selesai Olimpiade Kita bisa ngomong lebih enak Kan udah hasilnya Ya Coba kalian lihat Hasil jeripayah yang kemarin mereka tuh jatuh-jatuh Udah gak kuat bangun Tapi sekarang hasilnya gini Kalian mau gak Ya Itu enak buat kita Betul Karena kita gak asal ngomong Ya Gitu loh Mereka lihat kasih bono Wah Iya harap Kita harapkan mereka bisa terbuka lagi Iya Pikirannya Motivasinya Komitmennya Ya harusnya dampaknya besar ya ko Iya harusnya Maksudnya dengan ngeliat Grace Apri yang Ganda Putri tidak diunggulkan Iya Awalnya dan bisa Satu-satunya Memberikan medali emas buat Indonesia Harusnya junior-junior Ganda Putri gak ada yang mustahil nih Gue juga bisa nih next nih Betul Apalagi ngeliat hasilnya kan Betul Tinggal terima bonus aja nih Oh Didi sama Mas Hafid Jangan lupa ya traktir saya Siap Saya cuma baca-baca doang nih Aduh dapat bonus lagi nih Waduh Uji Tuhan tet Uji Tuhan ya Uji Tuhan ya Rejeki itu Atletnya Oh atletnya Aduh yang nonton ini jangan lupa pelatihnya juga dong Ya kan Apalagi istri ngantar terus Ya harus Dengan seti ya Dengan penuh doa support Harus ini terus dong Doa dari istri juga kan ya Iya Terus katanya ko Didi Sempat pesen juga ya ke media Jangan terlalu Ganggu Grace Apri Terlalu expose berlebihan waktu Masuk final Masuk final Olimpiade ya Masuk final ya Itu untuk apa tuh ko Maksudnya Takutnya Grace Apri baca Terus jadinya Terbeban Atau apa ko Waktu itu Pertama memang Pasti Yang saya khawatirkan adalah Mereka baca Terus Semua berita itu Yang Karena kalimat itu kan Cukup Tajem ya Harapan Mas Satu-satunya Harus Mas Berat Berat Jadi saya minta Waktu selesai Semifinal Main Ada Saya ada press con Saya minta bantuan Saya minta Media Semua Indonesia Untuk Menurunkan Tahan lah Tahan sedikit lah Iya Satu hari lagi kok Turunkan dulu beritanya Jangan Euphoria jangan terlalu naik Tahan itu aja Untuk supaya Grace Apri tetap Di tracknya Di Apa namanya Pola pikirnya Situasi hatinya sama Betul Memang waktu saya sempat Diwancara juga Sama Salah satu media Saya bilang Ini keberhasilan Keberhasilan Grace Apri ini juga Andilnya Kodidi Mas Hafid Banget pelatih Karena apa Saya ngerasain Maksudnya Waktu di final itu Tinggal saya satu-satunya Saya sampai close semua kok Media sosial Saya gak mau baca juga Berita-berita Ternyata setelah selesai Saya baca Puset kalau saya baca sih Udah gak tau lagi Satu-satunya harapan Buka Indonesia Ada di tangan Toto Liliana Secara tidak langsung Walaupun kita gak mau pikirin Masuk tuh kok Ke dalam Kalau gue gagal gimana nih Apalagi kalau mainnya gak enak nih Gak sesuai dengan harapan Kalau gue kalah abis nih gue Gitu kan Jadi setuju yang Kodidi bilang memang Yang dijaga banget Itu untuk Apa ya Pemberitaan-pemberitaan Walaupun mungkin tugasnya media Untuk Ya mencari berita Mencari berita Tapi ya ada momen-momen Yang juga harus Sesuai dengan Ini ya maksudnya Keinginan pelatih Karena tujuannya untuk Atlet kita ini Tampil maksimal Betul Terus apa aja yang dipesan Dipesankan ke Grace Apri Menuju hari keberangkatan Ke Jepang Jadi cara menjaga mereka Biar tetap fokus Terus Karena kan pasti Olimpiade ini gak mudah Apalagi Apri Olimpiade pertamanya mereka Eh Olimpiade pertamanya Apri Ya Nah ini yang luar biasa ya tadi Luar biasa saya lihat itu Bukan cuma saya yang melihat Tadi ada tim pelatih yang lainnya itu Melihat Apri itu Tidak melihat itu Tonamen Olimpik Itu yang luar biasa Dia melihat ini Tonamen kayak tonamen biasa Apri ini? Luar biasa Biasanya orang tegang Ya kita melihat ya kayak Kevin Marcus Yang sudah luar biasa prestasinya Ya Kami melihat Olimpik ini tegang Apri itu tidak Kita melihat sampai Anak buah lu gila nih Bro katanya Kan ada pelatih Ada Coach Henry Coach Henry gitu Anak buah lu gila Tenang-tenang aja dia Bisa enak makan enak tidur enak Luar biasa Itu saya gak bisa ngomong Karena emang pembawaan dia Seperti itu Gitu loh Itu yang luar biasa Kalau Mas Hafid lihat dari Kan Marfit gak ngikut nih Ke Olimpiade Mas Hafid lihat penampilan Mereka lihat Apri itu Gimana Mas Hafid ngelihat Kan di Olimpiade pertama nih Ya Apri ini Jadi gini loh Kalau mungkin Butet juga tahu Semua orang tahu bahwa Kejuaraan besar itu Sebetulnya Yang pernah Yang berperan penting itu kan Problem-problem di non teknis Ya Ya tadi Kesehatan sudah menjaga semuanya Menjaga ekspektasi Tidak berlebihan apa-apa Saya kira itu memang penting sekali Karena setingkat Olimpik Yang kita tahu semua Memang apa makanya problem-problem Ranking-ranking pertama dunianya itu pada Pada gak dapat Ya karena mereka ekspektasinya mungkin Berlebihan atau apa Ya sekarang kalau saya lihat Gris Apri ini dengan Kosingian ini Menjaga ekspektasi itu Yang menjadikan sesuatu Yang menunjang performance Jadi maksimal Saya kira itu masalahnya Karena Kejuaraan Olimpik Siapapun pengen juara Siapapun pengen itu Seberapa cepat aja Mereka itu bisa Mengatasi problem-problem di lapangannya Ini menurut saya itu yang paling penting Nah ini kebetulan Gris sama Apri Sama Kosingian disana Pinter untuk menjaga ekspektasi ini Yang tadi ada beberapa cara yang menahan Sosmet apa-apa Ya hasilnya Bisa kita lihat bahwa performance itu Mereka bisa bermain nyaman Bisa bermain itu Itu yang menjadikan satu Berarti bener Kalau saya sempat statement tuh Saya bilang Kalau Gris Saya gak bahas Karena secara umur udah senior Dan Gris sudah beberapa kali ikut Olimpiade 3 kali ya Saya bahas saya bilang Apri Apri ini gelas Olimpiade Dia anggap ini kayak kejuaraan biasa gitu Gak liatnya biasa aja gitu Kayak saya kan ngerasain Olimpiade pasti ada tegangnya Mukanya beda Dia tuh ya biasa aja gitu Bener Kok bisa ini anak yang bisa begini Jadi Ini kan saya bilang ini Ini Olimpiade yang memang karena spesial ya Spesial itu karena Covid Fasilitas juga terbatas di flat itu Jadi kemarin tuh satu flat isinya berdelapan Bangsa saya satu ruangan dengan mereka Bangsa Sapri Jadi malam itu kita ngisi waktu dengan Ada satu pelatih kita tuh bawa gitar Yaudah malam ngumpul nyanyi-nyanyi Dia mongong Ngapri Gak ada kayak Gak ada ini Kepikiran atau apa gitu Gak bisa tidur Tidur enak loh pagi Wah nyaman kok katanya Enak-enak aja Makan enak-enak aja kok katanya Saya sih senang-senang aja ya Karena berarti dia lepas gitu loh Tapi dah herannya juga nih Anak berolimpi pertama kok bisa gini nih Kok bisa gitu ya Mungkin Grace lebih tegang kali ya Karena mungkin olimpiade terakhirnya Grace ya Jadi lebih kepengen mungkin ya Saya enggak sih Saya enggak sih Jadi emang dari tiga bulan Dari tiga bulan itu Bukan tiga bulan Dari setelah Lenglen yang kita masalah itu Kan sempat kita ngobrol Yang ngobrolan itu adalah Emang dari saya untuk Gimana ngontrol ekspektasi itu Akhirnya jadi Sampai akhirnya satu Ada apa Pembicaraan itu Gini Grace Apa yang kamu harapin dari saya Apa yang kamu enggak mau dari saya di lapangan Ya kita akhirnya tektokan Jadi supaya bener-bener Dia itu berangkat itu Bukan menghadapi olimpik Oke Persiapan dia pada saat persiapan Tapi pada saat kira-kira kurang dua minggu Ya itu karena emang itu bantuan dari Tim psikolog Ya Pada saat kurang dua minggu berangkat ke Kumamoto itu Kita reduce Oke Pikirnya ada tonamen biasa Tonamen biasa Hmm Tapi itu memang itu kerjaan psikolog ya Saya untuk 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 prakteknya saya kurang tahu Teorinya itu Jadi ada andil tim psikolog juga Untuk Apa Memanage Pikirnya jangan olimpik-olimpik nih yang lu hadepin Pada saat kita persiapan beberapa bulan itu Pikirnya olimpik Kau maksimal ya Iya Pas udah mau deket Kita reduce Ini yang mungkin banyak teman-teman gak tahu nih Iya Pikirnya cuma kok hebat banget Olimpiada apri Berasa kayak bukan olimpiada gitu Kalo ditanya proses Mungkin orang kalo ngeliatnya bisa kayak orang gila Pagi-pagi Gua hebat Gua luar olimpiade Gua gak takut sama Fukushima Begitu tiap pagi gitu Kalo mau ngeliat Saya sendiri baru tahu nih kok Jadi meyakinkan supaya kita positif 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 terus akhirnya Wah luar biasa Kalo ngomongin perjalanan grace apri sama di olimpiade nih Menurut Kodidi sama Mas Hafid nih Apa yang membedakan penampilan grace apri Olimpiade sama turnamen sebelumnya Ada gak perbedaan yang signifikan yang keliatan gitu Penampilan mereka Penampilan yang signifikan itu Mereka itu Jadi kayak kembali lagi pada saat Turnamen Perancis Open mungkin bareng Butet ya Yang sama-sama juara Sama-sama juara ya betul 2000 berapa tuh ya kok Itu kan itu juga lawannya kan ada semua tuh disitu Iya Dan mereka bisa juara itu 2017 gak salah Karena abis dari Denmark kan Super yang level tinggi Abis itu Perancis Iya Nah itu Itu Berarti Mereka mendekankan supaya Gue perlaku itu turnamen pernah ngalahin semua itu Jadi main tuh Gak mikirin Untuk Menang kalah Gak bikin hasil Itu yang bikin mereka penampilan jadi jadi Mulai dari situ ya Dari Perancis Open itu ya Iya mereka berpikir disitu waktu olimpik gitu Dan Thailand kan mereka juga sempet juara lagi kan Iya Karena berpikir itu sama Mereka berpikir itu Gue gak mikir Gue gak Gue dateng bukan ngejar Juara gak Gue main satu 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 Itu buat mereka malah jadi lebih enjoy Lebih enjoy Itu yang luar biasa sih Itu yang luar biasa Yang beda dengan tornamen-tornamen yang Kayak all England segala macam Yang terjadi itu malah kalah babak pertama Karena keinginannya Iya Gue belum pernah all England nih Gue belum pernah all England nih Malah jadi berantakan Jadi berantakan Iya 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 Kalau dari Mas Hafid ngeliatnya gimana Mas Apa perbedaan penampilan Gershapi Olimpiade sama pertandingan sebelumnya Jadi gini Kalau Kalau Kejuaraan-kejuaraan sebelumnya Itu kenapa Grace Apri itu kadang juara Kadang tidak Seperti apa Itu sebetulnya Kalau saya lihat itu Seperti Itu salah satu plannya Coach Sengian Grace Apri Bahwa Artinya itu tidak Menyampingkan kejuaraan-kejuaraan Seperti sebelumnya Super Series itu Kalah yaudah Kalah yaudah Enggak Tapi kekalahan itu Setiap plannya dijadikan koreksi Mereka bertiga Dan kita semua Juga dijadikan koreksi yang Pada Pada Intinya itu Untuk ke Olimpik ini nanti Gitu Jadi atau mungkin juga Pas kejuaraan-kejuaraan itu Mungkin ekspertasinya Yang terlalu berlebihan Atau Harus memiliki satu beban Seperti kayak gitu-gitu Tapi dengan Berjalannya semua Kejadian Semua masalah yang Sebelum-sebelumnya Terjadi Sama Coach Sengian Sama Opri Jadikan pembelajaran Sehingga Pada saat di Olimpiknya Semua itu bisa teratasi Saya kira seperti itu Hebatnya itu Di All England Bisa gak sesuai ekspetasi Di Olimpiade Mereka bisa Melebih ekspetasi Melebih ekspetasi Semua kaget-kaget Iya betul Bisa dapat menerima Mas ganda putri Dan sejarah ya Iya biasa Hebat Terus untuk Kodidi sendiri nih Apa aja pengalaman unik Yang dirasakan Selama Olimpiade Tokyo Sebagai pelatih Kan sebelumnya tuh Sebagai pemain Nah Kodidi Ini Olimpiade pertama Membawa anak buah bukan? Enggak Kedua kan Yang 2016 2016 Oh 2016 Chris Nintia Yang ini Apa yang pengalaman yang Kodidi bisa ambil gitu? Atau berkesan Di Olimpiade ini? Yang paling berkesan itu Setiap hari mikir Ted Mikir lolos Lolos tes Lolos tes Covid Covid Itu tantangan terbesar ya Itu Ya makanya saya bilang ini Olimpiade unik ya Jadi Hari demi hari itu Selain memikirkan taktik dan strategi Kita mikirin Lolos dulu ya Tuhan Lolos dulu ya Tuhan Kalau positif kan Gak bisa main Kalau Yang Minta yang kena saya masih oke Ted Yang kena pemain Itu gimana kok aturannya? Langsung W.O Gak ada negosiasi Atau tes lagi Berkali-kali Gak ada ya? Langsung disisikan Makanya ada waktu lolos Kalau lolos ke semifinal Itu Stressnya saya bukan stress masalah strategi Negatif Nah udah tiap pagi itu Karena tiap hari itu ya Tiap hari Tiap hari Itu uniknya Tantangan terbesar ya Tantangan terbesar Jangan ketemu orang banyak Dulu di dining hall Cari tempat duduk Kan kita tau lah malam spotnya Mana yang sepi Yang gak disukain orang Duduk disana Selesai makan gitu Yaudah kita ingetin lagi Biar jalan agak jauh dikit Ke pojok-pojok Ambil makan jauh-jauh Bolak-balik jauh Gak apa-apa Yang penting spotnya agak kosong Itu tantangan terbesar ya kok Dan saya belum pernah ngalamin itu sih Jadi ya Dapet cerita kayak gini Ya Ya itu Itu yang bikin Unik juga Makanya Bilang luar biasa itu Karena ya itu Bukan hanya mikirin strategi Negatif Negatif Nah itu dulu Terus Gimana pendapat Kodidi dan Mas Hafid Melihat lawan-lawan Gresa Apri Di Olimpiade kemarin Dan yang kita tau Gresa Apri Tak terkalahkan loh kok Ya Dari babak pertama Jangan-jangan Motivasinya saya nih Saya juga tak terkalahkan loh kok Dari babak awal Kalau ngomong Motivasinya Butet Itu Gres bener Jadi Dia itu Ada foto Waktu-waktu 2016 Butet Tempat Mas Itu mukanya yang Deskripsinya tuh Gue akan kesitu tuh Kapan gue mau kesitu Ada itu Ada Luar biasa itu Itu yang bikin Mungkin Extra motivasi buat Ya Gresa Karena ya Di ujung-ujung karir ya kok ya Di ujung-ujung karir Mungkin saya juga ngalamin itu Jadi Karena motivasi kita lebih Yang kayaknya gak mungkin Saya bisa telentuh latihan Saya bisa Jalanin kok Karena motivasi yang Extra itu Secara logika Saya gak mampu Secara realnya Saya masih lebih muda aja Saya gak mampu Waktu saya mau ikut Olimpiade Mungkin itu yang dialamiin Grace juga ya Karena ya gue mau gak mau Kali ini gue harus Mati-matian Harus maksimal gitu ya Kalau dari Mas Hafid gimana Ngeliatnya Kalau Gak terkalahkan loh kok Tidak terkalahkan itu Kayak Pak Mas dari babak awal Ya Ini ya mungkin Kembali lagi ke masalah Tadi kesiapan yang Kan sebetulnya yang tadi Seperti saya bilang Olimpik ini Yang lebih berperan kan Adunan teknisnya ini Ya Seperti kayak itu Nah Seberapa cepat yang tadi saya bilang Setiap pemain Kalau masalah teknis Masalahnya Saya pernah bilang sama April Greece itu bahwa Masalah teknis Kalian semua itu 11-12 Gak beda jauh Cuma pada saat kalian di lapangan Penguasaan mental Pesuapan Confident Itu ada yang akan menentukan Seperti kayak gitu Tapi kalau ngomong tadi Masalah ganda putri Yang sampai luar biasa Seperti ininya Ya ibaratnya itu Kalau ganda putri itu kan Dari From zero to hero Ya From nothing to be Something Itu yang sebetulnya Dari dulu Kita ingin buktikan seperti itu Ya Dan puji Tuhan Alhamdulillah 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 Tapi masih semangat dong kok Untuk mencetak-mencetak lagi Juara-juara olimpiade berikutnya dong kok Sudah tanggung jawab ya Sudah tanggung jawab ya Jadi harus Jadi udah punya pandangan ke depannya nih Kan tiga tahun lagi nih kok Kedepannya Iya Dan ekspetasi masyarakat Indonesia Besar lagi nih sama ganda putri Ganda putri Harus meneruskan nih Itu sudah pasti Sudah pasti Kembali lagi saya Saya harus mengikuti proses Ya Kalau ngikutin emosi Pasti mau lagi Mau lagi dong pasti Gitu Kepingin lagi supaya dapat juara Tapi kan kita mencetak-mencetak Dengan kondisi yang ada Kita sekarang pemain muda Ya gitu kan Jadi Bagaimana PR lagi ya Iya PR lagi Kita bisa menyelesaikan ini dulu 2024 Ya Kalau Kodidi sama Mas Hafid ngeliat Faktor apa yang Apa Meningkatkan kepercayaan diri Grace Apri Ada faktor-faktor khusus gak Bisa percaya diri Enggak juga Awalnya itu Jawab pertama itu Terutama Grace ya Itu ketegang loh Yang waktu lawan Malaysia Sempat ketinggalan 73 Pada saat point 22 atau 23 Grace dilop aja kayak orang kepleset Setenging tegangnya Ada ketegangan Ada ketegangan Tapi kita di luar lapangan Di luar ya Mungkin kalau Didi yang nyaksiin langsung ya Kita ngeliatnya Makin hari mungkin babak pertama kali ya Makin hari makin Ya enjoy aja gitu Babak pertama itu memang Ternyata cukup Ternyata diakuin juga sama Grace Tegang Termasuk juga Apri Karena dua kali pertemuan terakhir itu mereka kalah Oh dua kali kalah ya Pertemuan terakhir ya Dengan pasangan Malaysia itu Mereka kalah Itu kadang tegangan Nah tapi setelah Setelah Bisa melolos itu Terus besoknya lawan Inggris itu kan Boleh dibilang agak di bawah Ya Itu mungkin momentum Mereka lolos Mereka lolos dari Malaysia itu dengan straight set Ya Lawan Inggris Mainnya juga enak Itu abis itu momentum Pelan-pelan Makin enak terus kesananya ya Ya makin enak terus Jadi memang itu pengaruh besar sih kok Ya Jadi penampilan-penampilan Makin hari makin lain makin Apa hari ini Mungkin bisa tegang Ya Kalau kedua udah enak Tiga makin lama tuh pasti harusnya makin enak ya Ya Itu terjadi pada Apri dan Grace Ya Terus kita lihat di delapan besar Kalau gak salah kok ya Ketemu Cina ya Cina ya Nah kita lihat Grace jatuh bangun kepleset Terus Kita yang nonton tuh jujur kok Takut si Grace nya gak mampu Begitu kan Dan setelah kita lihat Apri itu bisa back up banget ya waktu itu Sebenernya apa yang terjadi kok Gimana kondisi Grace waktu itu Jadi rally panjang 1917 Grace point Tapi jatuh Dia udah gak bisa bangun karena keram udah Jadi Nah jujur nih Kodidi bisa tidur gak Nah jujur kok kita nih nonton Grace Apri Itu kan tiap hari tuh jantungan ya Kalau Kodidi sendiri gimana rasanya lihat di pinggir lapangan Nah kita gak pernah tahu nih apa yang terjadi Tapi kalau seandainya Grace udah gak main lagi di Olimpiade nih Kira-kira Apri ini sama siapa sih udah kepikiran belum Match point game Intro Terima kasih telah menonton!